Halo Brother, kali ini gue berada di Sungai Wey Gue mau nyobain, ada satu makanan yang khas Madura disini Yaitu Sate Madura Ayo Brother Nah ini adalah Sate Madura pake gerobak di Malaysia Ayo kita lihat Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Nah saya mau pesan Sate Madura ya Sate apa Bang? Ayam, daging, kambing Jadi ada ayam, ada kambing, ada daging Saya mau kambing 10, daging 5, ayam 5 Kambing 10, ayam 5, daging 5 Makan ke bungkus? Makanan Semua mau ya? Cili, bawang? Terus ada apa lagi Bu? Sini ada Sate Lepas itu dekat dalam banyak menu Banyak menu ya, disini hanya Sate aja ya Kalau sini Sate aja, belakang banyak menu Ada Sutu Medan, Bakso, Nasi Goreng Ini buka jam berapa Bu? Bukanya lepas Sholat Asar Lepas Sholat Asar ya Nah kalau kita mau pesan nih, online boleh Bu? Pake WhatsApp atau lain Oh boleh, boleh Ada nomornya Bu? Ada Berapa nomornya? Nomornya 0104221071 Oke, jadi orang kalau mau pesan bisa lewat WhatsApp ya Bu ya? Boleh, boleh lewat WhatsApp Nah itu tutup jam berapa Bu? Tutupnya, kalau jam itunya 9.30 9.30 Setiap hari buka? Hari Ahad dia cuti Hari Ahad ya? Sate Oke Untuk Sate hari Ahad cuti Tapi kalau yang dekat dalam, tak ada cuti Oke Nah itu, satu tusuk berapa Bu? Kambing nih, daging sama ayam? Oke Kalau satu tusuknya ini harga baru Harga baru, oke Kambing 1.30 Kambing 1.30 Ayam? Kalau ayam 8% Oke, dan daging? Daging 1.00 Biasanya 1 set tuh pakai lontong berapa tuh Bu? Kalau satu set pakai lontong Kalau lontong sebaru Ayam 9.00 Kalau lontong 1.00 10.00 Kalau kambing 15.00 Atau tak 14.00 Kalau daging 11.00 Dengan 12.00 Macam itu Oke Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Namanya siapa Mas? Ferdi Mas Ferdi! Wah, mantap namanya ya Keren banget Iya Mas, disini jualan udah lama ya? Alhamdulillah udah lama dah Alhamdulillah Yang paling laku itu sate apa Mas disini? Tak tentu loh Kadang Kambing habis duluan Kadang ayam habis duluan Wah gitu Tapi keliatannya ini sih Memang enak semua sih ya Mas ya? Insya Allah Insya Allah Biasanya yang order itu Kebanyakan yang datang kesini Atau order Bang? Yang order dulu Order dulu ya? Baru datang ambil ya? Baru datang ambil Setiap hari habis? Alhamdulillah kalau 7 kilo habis dah 7 kilo setiap hari? Iya Itu semua daging atau gimana Mas? Nah, daging Kambing, ada ayam Campur ya? Nah, campur 7 kilo setiap hari habis Wow, luar biasa sekali Mas Ferdi asal dari mana Mas? Asli Madura Asli Madura Wah, ini yang bikin benar-benar asli orang Madura nih Pangkelan Pasti enak rasanya dari mana Mas? Pangkelan Pangkelan Oke Mas Ferdi Teman-teman, ayo kita lihat proses penyajian satenya Dimulai dengan pemotongan cabai Setelah cabai dan bawang dipotong Kita menunggu sate yang udah selesai dibakar dulu Nah, ini adalah contoh sate yang belum dibakar Sementara menunggu sate Biasanya kakak ini bakal ngeracik bumbu dulu Nah, ini adalah racikan bumbu kacang Yang dicampur dengan kecap Setelah itu, langsung diaduk aja Sampai rata Dari bumbunya aja, sudah kelihatan enak Biasanya sih cocok ini kalau pakai nasi ya Sekarang tinggal tunggu satenya yang udah jadi Ini adalah proses pembungkusan sate Madura Yuk, kita perhatikan Nah, yang pertama Satenya dimasukkan ke dalam bungkusan Kemudian dicampur dengan kuah kacang yang udah diracik tadi Setelah itu, masukkan bawang dan cabai yang udah diiris Kemudian taruh bawang goreng Dan sedikit kecap manis Nah, ini adalah rahasianya biar menyerap ke dalam sate Yaitu dengan cara diaduk dulu sebelum dilipat Proses pembungkusannya seperti di Indonesia Dan cukup rapi Tadi kita sudah perhatikan penyajian sate yang dibungkus Yuk, sekarang kita perhatikan penyajian sate Untuk yang makan disini Ataupun dine-in Kurang lebih urutannya sama Tetapi disini yang membedakan adalah Hanya ada campuran lontongnya Untuk lontongnya sendiri Kalian bisa request Apakah mau pakai lontong atau tidak Disini juga sebenarnya menyediakan nasi Jadi kalian yang mau pakai nasi Tinggal pesen aja Brother, satenya udah nyampe nih Yang ini ayam dan daging sapi Dan yang ini kambing Totalnya 22 sup Yuk, kita campur, brothers Kita cobain kambingnya Madura banget Enak banget, brother Itu yang kambing Ini kita cobain yang sapinya Sapinya juga lembut Kambingnya lembut Tinggal ayamnya nih Kita cari mana ayamnya Nah ini ayam nih Bumbunya berasa Karena ada rawitnya Jadi agak pedas Dan ini Recommended buat kalian Yang mau makan sate Madura Di Malaysia Di Malaysia Yang mau makan sate Madura Yang mau makan sate Madura Terima kasih atas Bu, boleh tahu ini lokasinya dimana Bu? Lokasinya dekat Sungai Wee, SS9S8, bawah masjid ini nama kedainya apa Sate? Ini kedainya Kedai Cikwani. Kedai Cikwani. Dijamin halal. Dijamin halal. Itu aja ya Bu ya? Itu aja. Oke, jadi brother kalau yang mau ke sini. Langsung aja di Google Map ke Kedai Cikwani. Gerobaknya kayak gini ya. Oke brother, jadi kali ini hanya itu aja. Kalian yang mau makan Sate Madura bisa datang ke daerah Sungai Wee. Tinggal Google Map aja Cikwani. Nah nanti bakal muncul tuh di Google Map. Kalian bisa langsung ke sini. Dijamin 100% halal. Thank you brother. Ciao. Ciao. Sub indo by broth3rmax